Halo semuanya, gue baru banget bangun, langsung dititipin si Alea nih anak gue Karena kita harus ke rumah sakit, jadi Alea umurnya udah seminggu Selamat ulang tahun, seminggu Alea Seminggu itu waktunya kita check up sama dokter, mastiin semuanya gak ada masalah Perkembangannya baik, dan semuanya sehat Anissa lagi beres-beres, udah lagi gue mandi Habis itu kita langsung berangkat Ngomong masih error nih, baru bangun Baru bangun banget tuh kan Kuih, siap-siap mau mandi Cuih, cegukan lagi dia Jadi pas Kalo si Alea lagi ditaro gini dia suka cegukan Gue udah takut banget, gue kira udah kenapas, susah nafas Ternyata cegukan sama bayi itu normal Eh, iya Bisa senyum-senyum dia Dan kalo disusuin baru cegukannya berhenti dia biasanya Kalo gak ditungguin 5 menit 10 menit juga ilang sih Cuma kan dek-dekan aja gitu Matanya udah kebuka terus, udah bisa ngeliat Udah ngeliat terus, udah mulai senyum Kerjaannya nyusu, tidur, nyusu, tidur Kerja kamu nak, kerja Liat sih, jangan nyalih lintang Oke, siap Malam-malam Aku nih, Pak Liat satu-satu kakinya, jangan njunjak ujungnya Kemarin aku jalan di tangannya, udah jatuh sama Iya, makanya Aku kolamnya, ceroboh soalnya Ini, jadi rumah ini tangganya lagi dalam proses pengerjaan Nanti gue mau kasih railing disitu Jadi anak kan di bawah setahun udah bisa ngerangkak Takutnya nanti udah ngerangkak-nerangkak-nerangkak Tiba-tiba nyelip lagi disitu Yuk, let's go, mari Beb, ini tuh maku lapor Ini gue menyusui, belum merasa dia Eh, monster-monster Beb, tinggal ini aja kok, lalu bisa gitu Mari Awas, minjet dalemnya Jangan pinggirnya Eh, ngintip dia Kenapa lu ngintip gue Awas, ada Bitsi Ayo, let's go Kita ke dokter Kuih, mari Udah, let's go All set Aku sama Alia keluar rumah Iya, akhirnya keluar rumah Karena udah berapa hari ini kan gak keluar rumah ya Katanya juga sebenernya selama sebulan lewat dikit Belum boleh keluar rumah dulu Kecuali ke dokter dan hari ini kita ke dokter Ya, Lea Untungnya jarak dari rumah ke rumah sakitnya cuma 4 menit Maaf ya, hari ini telat ya Iya, Lea Oh, mamanya yang bikin telat Aku tadi malam, aku bangun per jam Jadi, tau-tau aku dibangunin sama dia Karena dia mau makan, napar, pas 11 jam Oh my god, jam setan Tumen tapi dia bangun terus, cuma aku nyenyak banget tidurnya Oh my god Udah, kak Fadil Nah, akhirnya tanggal berapa dia? 6 Mei 6 Mei Berapa sekarang? 9 Mei Oke Daftaran kawasan Terus? Itu dipanggil Terus? Udah Udah dari dokter anak, kanten banget Ntar kita ceritain hasilnya Masih tidur dia? Masih Gimana, ma? Cucunya, ma? Alhamdulillah, luar biasa Makan, ya Bisa ya, luar biasa Oke, jadi tadi si Alea dikasih tau sama dokternya Bahwa semua kondisinya baik, bagus Mas, sebelum kita berangkat dari rumah sakit, kita pulang ke rumah Itu sempat ada tes darah lagi Dan, jadi semuanya baik Cuman, kata dokter anak Ada Satu yang sangat-sangat excellent Yaitu berat badannya Karena sekarang dia berat badannya Udah Pertumbuhannya itu Sehari 65 65 gram ya? Sayang ya? Gram lah ya sih Gram? Gak mungkin 65 kilo ya Gede banget Maka dia bilang Seharinya pertumbuhannya udah 65 Karena dia Timbang terakhir sama sekarang Dibagi rata-ratanya Biasanya anak-anak lain 25 Sampai 30 Jadi dia hampir Dua kali lipat Lebih Dari pertumbuhan Anak-anak lainnya Karena dia nyusunya kuat Asinya juga baik Juga bagus Sehingga dia Sehat banget Dan Tidak ada kemungkinan buat obesitas juga ya Karena dari asi ya Mencuali dari susu atau dari mana Ada kemungkinan obesitas Kalau terlalu banyak Tapi Kalau dari asi Pasti terserap juga Jadi pertumbuhannya Sangat-sangat hebat Luar biasa Gedenya Kayaknya bakal jauh lebih Tinggi dan besar Daripada bapaknya nih Kalau minum yang gini Terus nih Oke Mari kita Tunggu sekarang Kita lagi di Lantainya ruang THT Untuk cek pendengarannya Normal Mudah-mudahan normal Dan lain-lain Abis Ke dokter Belanja Astaga Perasaan udah banyak Dikadoin sama orang-orang Dan buat mamanya Oh gitu Oh ini orang yang Ngunjungin kita Kado-nya dari sini Sering gak gitu mbak Jadi orang kesini Belinya disini Buat kado-nya di atas Pantesan bungkusnya Sama semua Iya Ziza Lea Ini tempat Kado-kado kamu nih Oke Bapaknya sudah melakukan Tugas paling berat Di antara Semuanya hari ini Yaitu membayar Ini udah dibayar Ada dua dokter Ada dua dokter Untungnya gak ada obat Sehat semuanya Mari Alia Kita pulang 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 Apa yang gue takutkan Selama ini Akhirnya terjadi Maka Pake tas istri Iya aku seneng deh Aku diem aja tadi Hi Gens Hi Gens Padahal selama ini Gak mau Kalau aku ngeliat Orang-orang di mall Pake itu Kayak geli banget Tas-tas istri Di mall-mall Aku ternyata Begitulah Ini yang terjadi Jadi rahasianya adalah Beliin tas Yang Tas cowok Buat istri Enak kayak ya Iya lah Biar aku bisa pake juga Kayak gini Geli banget Terus itu Tas apa namanya Di upper bagnya Aku sengaja Beli warna hitam Dan polos Supaya aku bisa pake Bagus Tapi ini enggak Ini enggak Udah kelar Selesai dengan semua Tas-tas perempuan Terus tadi Dari THT Aman nih Semuanya Karena aku agak deg-degan juga sih Yang namanya Tes-tes itu Pasti bikin deg-degan Jadi tes pendengaran Semuanya normal Tapi keliatan juga sih Memang dari pas di rumah ya Kalau misalnya kita ajar komunikasi Ajak ngobrol Itu dia merhatiin Dia ngerin ya Merhatiin muka Terus apalagi pas ini Ada pintu ditutup Tiba-tiba dia suka kaget Terus diajarin cara Ini Cara melatih Pendengaran dini Supaya kemampuan komunikasinya Juga lancar Sama dokter ya Tadi ya Sering-sering diajak ngobrol Kayak gitu-gitu Walaupun komunikasinya Mesti satu arah Dia akan makin jawab Iya juga sih Iya Kayaknya dia tahu Concern aku sih Karena kalau aku kan Iya Jadi kayak monolog Kenapa? Kucing boker tuh Ada kucing Masya Allah Ambil-ambil Kasian Ada kucing berak Di tengah jalan Ngalingin mobil Ada kucing berak Di tengah jalan Tungguin aja Bentar lagi Kelap Iya Allah Bener-bener deh Coba Lagi asik Disiram gak coba? Disiram gak? Apa dibutup gak? Tidak ada lubang kali Bagi penjalan Biasanya ditutup gak? Kucing itu Ya bincang Tidak ada kucing Masih kecil Jadi udah ngeliat kucing gitu Masih kecil Banji dapet salam dari kucing Terusnya mana sih? Oh iya Ternyata Alia tuh ngedengerin Dengan seksama Dengerin dengan Apa namanya Dengan Di 3-6 bulan tuh Kira-kira dia udah bisa Itu ya Apa ya Membuarkan suaranya Iya udah-udah mulai Apalagi 9 bulan Dan kita gak boleh Boleh sih ya Keluar rumah ya Tapi Sebaiknya dihindari Karena Usia sampai sebulan itu Dia sistem imunnya Masih Masih kurang Bagus Jatuh sebulan Mau dibawa jalan-jalan Segala macam Lebih Lebih kuat lah Gitu kan sistem imunnya Berarti ibunya harus pasrah Kalau di rumah terus Gak boleh bosen Berarti suaminya Harus Oke udah dulu ya Dadah Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe Untuk menunjukkan Dukungan kamu Kepada channel gue